Baru-baru ini, komunitas kelompok kaum bapak atau pungguan ama dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantung, Jakarta, melakukan kunjungan rohani ke kawasan Danau Toba. Dalam kunjungan tersebut, pungguan ama HKBP Cijantung juga menyambangi kawasan geopak Kaldera Toba, geoareasi bandang, geopoin bakti raja, anggota pungguan ama HKBP Cijantung yang mengikuti perjalanan kunjungan rohani melihat berbagai kekayaan alam yang dimiliki geopoin bakti raja di Humbang, Hasung Dutan. Salah satunya air terjun Janji yang merupakan salah satu geosite yang ada di kawasan bakti raja. Kunjungan di geosite air terjun Janji bukan hanya sekedar untuk berwisata, melainkan juga untuk mendapatkan edukasi tentang keberadaan air terjun tersebut sebagai salah satu warisan dari letusan gunung Toba puluhan ribu tahun silam. Air terjun Janji merupakan air terjun yang berada di desa Marbun. Air terjun ini mengalirkan air yang keluar dari koa di dinding bukit. Geosite air terjun Janji sendiri merupakan salah satu air terjun dengan ketinggian ratusan meter yang airnya menghempas di atas pebatuan. Air terjun Janji menghasilkan ratusan liter air per detiknya. Air terjun ini menjadi salah satu pensuplai air ke kawasan Danau Toba, serta tetap bening dalam berbagai kondisi cuaca, termasuk di saat hujan, tidak akan mempengaruhi warna air tersebut. Ya ini kan kegungan ciptaan Tuhan, ya ini juga keuntungan bagi kita masyarakat yang ada di sini, di mana boleh lingkungan seperti ini kan kita mendapat satu anugerah yang sangat indah. Hanya yang kita minta ke depannya ini, ini saran kami lah ya dari ATB PC Jantung untuk pemerintah setempat. Ya seandainya ini diperluas untuk parkir, terus ada lagi sarana-sarana penunjang lainnya, ya seperti apalah kebutuhan masyarakat yang sekarang boleh kita katakan yang lebih maju ya. Artinya pemerintah setempat, ya bolehlah untuk mensosialisasikan bagaimana kita untuk menarik minimal wisata domestik di wilayah. Baru kita berlahan-lahan untuk dari luar negeri seperti itu. Tunjuan yang didampingi langsung oleh manajer area Sibandang. Baringin Lumbangal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa kawasan Danau Toba bukan hanya sekedar danau dengan bentangan alam yang luas. Namun, selain keindahan alam, kawasan Danau Toba juga memiliki beragam keistimewaan geologi yang merupakan bukti kebesaran letusan Gunung Toba puluhan ribu tahun silam. Air terjul janji itu sangat-sangat mengagumkan. Mengagumkan, ya itu menjadi berkat yang melimpah secara khusus yang dinyatakan bahwa air itu keluar dari gua. Dari gua menjadi berkat buat daerah sekitar dan juga buat Indonesia. Maka kita mohon manajer gerpak dan pengelolaan kaldera Toba lebih bagus ke depan biar UNESCO menghargai kita dan itu menjadi bagian yang sangat berharga buat dunia. Mari kita pelihara air terjun yang menjadi berkat buat negara kita dan buat bangsa kita. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu kekuatan kawasan Danau Toba layak menjadi taman dunia. Serta ditarget masuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark atau UGG. Gigi Sub indo by broth3rmax